Anjong-anjong teman-teman, balik lagi di channelku Rufus Opa, episode reaksi Opa Nah, di video kali ini aku bakal kasih lihat kalian reaksi aku ketika nonton musik video Taeyeon Untuk single terbarunya yang judulnya Happy untuk pertama kalinya Jadi single terbaru Taeyeon ini dirilis hari ini, tanggal 4 Mei 2020 jam 6 Korea Atau jam 4 Indonesia Dan sekarang pas banget udah jam 4.16 Jadi udah lewat 16 menit artinya musik videonya udah dirilis dan aku bakal nonton untuk pertama kalinya Ya mungkin beberapa dari kalian udah tau, udah nonton video aku yang sebelumnya tentang kenapa aku ke Korea Yaitu karena SNSD Jadi aku ini adalah seorang Sawan Sawan itu adalah sebutan untuk fansnya SNSD atau fansnya Girls' Generation Dan aku udah jadi Sawan ini sekitar 11 tahun ya dari 2009 sampai sekarang Dan aku dengan sangat bangga mengkategorikan diri aku Bukan Sawan biasa tapi Sawans yang lumayan gila bisa dibilang kayak gitu Karena aku bener-bener udah melakukan banyak hal aktivitas yang berhubungan sama SNSD Misalnya nonton musik show-nya, fansign, nonton konser, banyak banget dan sebagainya Yang nanti aku bakal bikin video khusus cerita dengan detail tentang pengalaman aku menjadi fanboynya Girls' Generation di video yang lain Dan memang dari semua member SNSD bergelapan itu Aku paling suka sama Taeyeon ini nih yang video ini bakal aku nonton Makanya setiap SNSD atau Taeyeon mengeluarkan single baru atau album baru itu aku sangat excited Jadi sebelum-sebelumnya kan biasanya mereka tuh kasih liat dulu teasernya gitu Bisa foto, bisa music video teaser Nah itu tuh aku selalu cek gitu loh Biasanya tuh mereka kayak rilis teasernya tuh jam 12 malem Korea atau jam 6 sore Korea Jadi tiap hari tuh aku pasti cek kayak udah keluar belum teasernya Karena aku penasaran gitu loh pengen tau kayak gimana ini konsepnya di album yang selanjutnya Karena SNSD dan Taeyeon ini terkenal dengan konsepnya yang kayak unik-unik dan bagus-bagus gitu lah Makanya aku kayak suka banget kalau ada album baru Ya kalau cerita sedikit tentang SNSD dan Taeyeon nih ya SNSD memang saat ini lagi bisa dibilang vakum dulu Karena memang masing-masing membernya tuh lagi fokus sama aktivitas masing-masing Karena kan udah 10 tahun bareng-bareng Jadi sekarang lagi pengen mengejar mimpi masing-masing bisa dibilang kayak gitu Makanya ada yang drama, ada yang solo, ada yang variety show Dan Taeyeon ini sekarang sebagai soloistnya dan bisa dibilang salah satu yang paling aktif Sering banget keluarin lagu baru, album baru, dan juga konser Makanya aku sangat update banget sama Taeyeon Nah single terbaru Taeyeon yang judulnya Happy ini Harusnya tuh dirilis tanggal 9 Maret 2020 Pas banget sama hari ulang tahunnya Taeyeon Jadi single ini tuh sebagai hadiah dari Taeyeon untuk para fansnya di hari ulang tahunnya Tapi sayang sekali tanggal 9 Maret itu Pas banget kayak mungkin beberapa jam, 3 atau 4 jam sebelum rilis Ada kabar kalau ternyata tuh papa kandungnya Taeyeon tuh meninggal Jadi kayak sedih banget gak sih Taeyeon udah mempersiapkan lagu ini Lagu yang judulnya aja Happy gitu ya Biar kita, biar fansnya semuanya happy di hari ulang tahunnya Tapi Taeyeon harus menghadapi kenyataan kalau papanya meninggal di hari ulang tahunnya Yang which is kontradiksi banget ya Jadi judulnya aja Happy Tapi kayak Taeyeonnya mau gak mau pasti sedih dong Karena ada yang meninggal Dan SM waktu itu memutuskan untuk menunda perilisan single terbaru Taeyeon ini Sampai waktu yang gak ditentukan Ya mungkin sampai kondisi Taeyeonnya baik ya Dan akhirnya minggu lalu dikasih tau bahwa Rilisnya tuh adalah hari ini tanggal 4 Mei Yaudah kita mulai aja video reaksinya Ikutin ya Ini part awalnya tuh yang ada di teaser Jadi kayak aku udah sering denger dulu Jadi kayak udah tau gitu Dan seperti kalian tau ya Kalau K-pop itu pasti lagunya ada Part yang kayak catchy banget Yang bikin lagu itu kayak unik Jadi kayak setiap orang yang dengerin Bisa langsung kayak ikutin Pasti ada kayak gitunya Ini genre-nya baru lagi loh Taeyeon gak pernah nyanyi lagu yang kayak gini Kayak slow enggak Cepet enggak juga aja Kayak medium gitu Tapi baru aja fresh banget buat Taeyeon Dan konsepnya bagus banget Udah lama gak konsep kayak gini Terakhir tuh lagi di album Y ya Sangat colorful Sangat kayak springnya kerasa banget Karena memang mungkin disesuaiin sama musim Dikornya kan sekarang lagi spring ya Part ini bagus banget nih Seakan-akan kayak Taeyeon-nya lagi pake self-cam doang Lagi kayak liat laptop gitu ya Terus nyanyi-nyanyi Disini Taeyeon-nya keliatan muda banget Jadi kayak umur 20-an Kayak anak SMA kuliah gitu Padahal udah 30 Oh ini nih part yang dijadiin kayak cover albumnya Yang Taeyeon-nya rambutnya kayak merah banget keliatan Terus pake baju pink diantara bunga-bunga tuh Ada juga partnya disini Ya tentunya kalo aku review Pastinya udah agak subjektif ya Karena memang aku suka banget sama Taeyeon kan Jadi apapun lagunya Apapun videonya Pasti aku suka bilangnya Kayak gitu Kalo menurut aku ini genre yang lumayan baru sih Buat Taeyeon Karena memang sebelumnya belum ada lagu yang seperti ini Karena kesini-sini tuh Taeyeon memang Pengen lebih explore Kayak kemampuan musikalitasnya juga kali ya Terus explore suara dia di genre-genre yang lain juga kali ya Makanya dia tuh seneng banget Nyanyian lagu yang aneh-aneh bisa dibilang Kayak contohnya waktu itu Something New ya Itu tuh kalo menurut aku aneh banget Bukan kayak banget Untung ya Taeyeon tuh kayak populer banget kan Jadi banyak banget fansnya Jadi mau lagunya kayak apapun Pasti masih chart gitu Pasti bagus aja chartnya Meskipun ya Untuk beberapa lagu tuh kayak chartnya bisa kayak di atas terus Tapi beberapa lagu yang Memang kalo menurut aku agak aneh gitu ya Agak kayak genre-nya beda sama K-pop tuh Biasanya ada di chart Tapi gak lama turun lagi Ya mungkin beda sama SNSD dulu ya Kalo SNSD dulu kan Kayak lebih ngejar Yang harus chartnya bagus gitu Yang harus semua orang suka Yang harus kayak penjualannya bagus segala macem Tapi ini kalo Taeyeon sebagai solo karir Kalo menurut aku Dia lebih memang Yang cuma pengen kayak explore Keinginan dianya untuk bermusik kayak gitu Jadi yang penting bukan salesnya lagi Tapi yang penting kayak Dia puas kali ya sama karya dia Kalo menurut aku gitu sih Dan aku sih sebagai fansnya Senang-senang aja sih mau dikasih lagu apapun Cuma memang kau preferensi aku Aku suka banget kalo Taeyeonnya tuh yang rincah Makanya kalo aku sih paling suka tuh lagu Taeyeon yang judulnya Why? Kenapa? Karena bagi aku lagunya sangat Energetik Sangat semangat gitu Kalo ya Sangat ceria Sangat cepet juga gitu Jadi kayak bisa Kayak Bangun suasana aja Kayak Jadinya seneng aja gitu Dengerin lagunya Karena memang disitu kayak Konsepnya pun kayak Taeyeonnya lagi di amrikan Lagi jalan-jalan sendiri Lagi kayak have fun gitu Terus dance-nya juga kayak powerful banget Taeyeonnya lincah banget Jadi aku konsepnya Sukanya kayak gitu sebenernya Cuman Memang kalo dikasih lagu apapun Ya aku seneng-seneng aja Karena Lagu balapnya Taeyeon pun kayak Enak-enak banget gitu loh Kalo didengerin tuh kayak Gak bosen-bosen gitu Kalo sekarang aku udah agak tobat nih sebenernya Tapi dulu tuh Awal-awal aku suka SNSD Kalo ada lagu baru kayak gini nih Aku bisa nontonin Kayak music videonya tuh Satu hari bisa sampe 100 kali Diulang-ulang gitu loh Waktu itu tuh Waktu kayak tahun 2010 2011 deh jamannya lagu Oh sama The Boys Terus yang paling menarik dari singlenya Taeyeon-Taeyeon itu tuh Setiap single pasti konsepnya beda Ini mungkin ya kerjanya SM-nya ya Kayak SM tuh seneng banget Kayak bikin konsep yang berbeda Buat setiap singlenya Setiap album yang beda gitu ya Dan disini Taeyeon-nya tuh kayak Cat rambutnya agak kayak Merah-orange gitu Which is Gak pernah sebelumnya Taeyeon kayak Rambutnya secerah ini gitu Ya blonde sih sering ya Cuman kalo white merah Agak orange gitu tuh Kayaknya gak pernah Taeyeon sebelumnya Jadinya Kalo aku sih seneng banget Karena Taeyeonnya kayak Cantik banget Kayak putri bunga Kalo menurut aku gitu ya Kayak Gadis banget gitu Kayak Dewi banget gitu Jadi kalo untuk konsep music videonya Sendiri sih Sebenernya kalo menurut aku Ini lumayan simple ya Dibandingkan kayak Music video K-pop yang lain Karena biasanya music video K-pop Itu bisa sangat kayak Macem-macem banget Dalemnya gitu ya Jadi dalam satu music video Bisa ada kayak Backgroundnya aja Bisa kayak Lebih dari 5 Bajunya aja bisa lebih dari 5 Tapi kalo ini cuma 3 ya Masing-masing Tadi Taeyeon-nya lagi Di Itu rambutnya 2 gitu Lagi dia di Ruang tamu gitu Lagi kayak baca buku Segala macem Terus yang Taeyeon-nya lebih natural look Lebih kayak rambutnya di Ya panjang gitu aja Sambil dia tadi Tiduran di kamar gitu Tiduran di lantai Ambil baca-baca surat Dan satu lagi Yang Taeyeon-nya jadi Gadis Jadi Dewi ini Yang Taeyeon-nya rambutnya Orange Panjang Pake baju pink Jadi cuma 3 konsep Dalam music video ini Dan kayaknya lagu ini tuh Cocok banget Buat dipake Ketika kita Traveling Bisa dibilang Kayak kita lagi jalan-jalan Di mobil Kita setel Lagunya tuh bisa kayak Seneng aja Karena kan judulnya Happy juga Kayak bisa lift up the mood Terus kayak Bisa sambil Nyanyi-nyanyi juga Ikut-ikutin lagi Nyetir Kayak gitu Thank you banget temen-temen Yang udah nonton Dan sampai ketemu Di video-video selanjutnya Jangan lupa buat like Comment Dan juga subscribe channel ini Thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.